Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar Perkenalkan nama saya Aino Nadila Dan tadi di awal video sudah dijelaskan Saya dari Prodi Apa Dan sekarang saya akan memenuhi tugas Ujian akhir semester Di mata kuliah Family terapi Disini saya akan membahas tentang materi Keluarga Atau terapi keluarga Dari Bowen Selanjutnya kita masuk ke materi-materinya Sebagai berikut Terdapat beberapa Terapi keluarga Yang terdapat dalam counseling Salah satunya yaitu Bowenian Terapi Group Polo por terapi Keluarga menyadari bahwa Kekuatan sosial dan budaya saat ini Membentuk nilai tentang diri kita Dan keluarga Pemikiran kita tentang apa yang normal Dan yang sehat Serta harapan kita tentang bagaimana dunia bekerja Namun Bowen adalah Orang pertama yang menyadari bahwa Sejarah keluarga kita Menciptakan sebuah Tempel yang membentuk nilai Pemikiran dan pengalaman Setiap generasi Dan juga bagaimana generasi tersebut Meneruskan ke generasi-generasi berikutnya Nah disini Bowen berasumsi Bahwa keluarga merupakan faktor terpenting Dalam individu Family terapi adalah Tindakan psikoterapi keluarga Untuk memperbaiki fungsi psikologis Sedangkan family sistem terapi adalah Sejenis terapi keluarga Yang berkonsentrasi pada Interaksi anggota keluarga Dan melihat seluruh keluarga Sebagai sebuah kesatuan atau sistem Nah teori Bowen ini Berfokus pada Keseimbangan dua kekuatan Yang pertama adalah Kebersamaan Dan yang kedua adalah Individualis Tapi menurut Bowen Terlalu banyak kebersamaan itu Dapat menciptakan perpaduan Dan mencegah individualitas Atau mengembangkan Perasaan diri sendiri Sedangkan terlalu banyak Individualitas dalam keluarga tersebut Menciptakan keluarga yang jauh Dan tersaing Nah sekarang kita masuk Kedua pendekatan Integrasional Bowen Yang pertama Ia menekankan pada Sistem emosional keluarga Dan sejarah sistem ini Dapat dilacak Melalui dinamika keluarga Orang tua Bahkan keluarga Dari kakek neneknya Yang kedua Dia tertarik Bagaimana keluarga Memproyeksikan emosi mereka Pada anggota keluarganya Dan reaksi anggota keluarga itu Terhadap anggota keluarga yang lainnya Nah sekarang kita masuk Ke konsep Bowen Bowen memiliki Delapan konsep Dalam teorinya Yang pertama yaitu Pembedaan diri Atau Differentiation of self Konsep pertama ini yaitu Kemampuan untuk Memisahkan perasaan Dan pikiran Maksudnya yaitu Proses Membebaskan diri Dari keluarga anda Untuk menentukan Diri anda sendiri Ini berarti bisa Diartikan dengan Merefleksikan Interaksi Atau konflik Sesudahnya Menyadari peran anda Dalam keluarga Dan kemudian Memilih respon Yang berbeda Untuk Masa depan anda sendiri Sekarang Masuk ke konsep Yang kedua Yaitu Triangel Atau Sekitiga Pada dasarnya Dalam keluarga itu Terdapat Ketidakharmonisan Yang diakibatkan Oleh kedekatan Dan jarak Saat tertekan Atau merasakan Emosi yang kuat Mereka akan mencari Orang ketiga Untuk melakukan Triangelation Nah Orang ketiga ini Orang yang tidak Ber Differentiation Atau cenderung Melakukan Triangelation Terhadap orang lain Orang yang dibedakan Mengatasi Dengan baik Antara Stres Dalam kehidupan Atau hubungannya Dan karenanya Cenderung melakukan Triangelation Terhadap orang lain Nah Selanjutnya Sistem emosional Keluarga inti Atau Sistem Atau Nusular Familial Emotional Sistem Inilah Pola emosional Dalam keluarga Yang berlanjut Dari generasi Ke generasi Pikiran Tentang Seorang ibu Yang hidup Dari The Great Depression Dia akan Mengajarkan Putra-putrinya Untuk selalu Mempersiapkan Sikenario Terburuk Dan Terbahagia Jika Hal-hal yang Tidak seburuk Itu akan Terjadi Nah Biasanya Sang putri Atau Sang putra Itu akan Meniru Atau Mengikuti Gaya Dari orang Tuanya Dan Menyampaikan Pandangan Emosional Di dunia Atau Proses Emosional Yang Diajarkan Setiap Generasi Dari orang Tua Kepada Anak-anaknya Masuk Konsep Proses Proyeksi Keluarga Atau Family Projection Process Ini adalah Perpanjangan Dari Proses Emosional Keluarga Nuklir Dalam Banyak Hal Anggota Keluarga Yang memiliki Masalah Itu Triangulasi Dalam Berfungsi Untuk Mestabilkan Anak Dalam Keluarga Biasanya Anak Perempuan Yang Menghadapi Masalah Ekonomi Yang Keras Dan Lebih Konservatif Secara Fisikal Daripada Ayah Dipandang Oleh Orang Tua Terlalu Kaku Dan Kusam Mereka Bergabung Bersama Untuk Khawatir Bahwa Dia Tidak Akan Bahagia Dalam Pernikah Konsep Selanjutnya Yaitu Memotong Emosional Atau Emotional Cut Off Ini Mengacu Pada Respon Ekstrem Terhadap Proses Proyeksi Keluarga Ini Mencakup Tentang Pemisahan Yang Lengkap Atau Hampir Lengkap Dalam Keluarga Orang Tersebut Akan Memiliki Sedikit Jika Ada Kontak Dan Mungkin Terlihat Dan Merasa Benar-benar Independen Dari Keluarganya Nah Konsep Selanjutnya Yaitu Proses Transmisi Multigenerasional Atau Multigenerasional Transition Proses Proses Ini Memerlukan Cara Atau Proses Emosional Keluarga Diteranfer Dan Dipelihara Dari Generasi Ke Generasi Konsep Selanjutnya Yaitu Posisi Saudara Atau Sibling Sposition Bowen Menekankan Urutan Saudara Percaya Bahwa Setiap Anak Memiliki Tempat Dalam Hierarki Keluarga Dan Karenanya Cenderung Tidak Cocok Dengan Beberapa Proyeksi Saudara Tertua Terlalu Bertanggung Jawab Dan Dewasa Dan Yang Paling Muda Karena Terlalu Tidak Bertanggung Jawab Dan Tidak Dewasa Misalnya Pikiran Saudara Tertua Yang Tumbuh Dan Bermitra Dengan Orang Yang Merupakan Saudara Kandung Tertuanya Mereka Mungkin Tertarik Satu Sama Lain Karena Keduanya Percaya Bahwa Orang Lain Matang Dan Bertanggung Jawab Nah Sekarang Kita Masuk Ke Konsep Yang Terakhir Atau Yang Tergelapan Yaitu Proses Emosi Sosial Atau Sosietal Emotional Proses Proses Ini adalah Harapan Sosial Tentang Kelompok Ras Dan Kelas Perlaku Untuk Setiap Jenis Kelamin Sifat Orientasi Seksual Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Dalam Hal Ini Seperti Proses Proyeksi Keluarga Yang Disesuaikan Dengan Tingkat Masyarakat Secara Keseluruhan Keluarga Yang Menghadapi Perasangka Diskriminasi Dan Penganyayaan Menimpa Anak-anak Mereka Secara Mereka Belajar Untuk Bertahan Dalam Faktor-faktor Ini Sekian Presentasi Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Dan Terima Kasih Atas Perhatiannya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Like Comment Share Ke Teman-teman Kalian Dan Jangan Lupa Subscribe Terima 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 kasih.